waduh udah lama gak alap udah lama gak alap udah lama gak upload video teman teman oke bertemu lagi bersama saya di channel beli gede sugi nah tujuan video kali ini dibuat adalah untuk mereview teman teman dan di depan saya ini ada dua paket nah ini isinya kain layangan teman teman sekarang kita akan unboxing dan berbincang bincang dan sekaligus saya ingin menanyakan kepada kalian bagaimana caranya membuat layang layang kain teman teman nah jadi kenapa saya belinya di toko online teman teman karena saya males keluar teman teman karena ya begini cuacanya hujan gitu ya kan jadi agak males teman teman dan ini saya beli kainnya ini di toko online yang ada di Bali juga gitu ya kan jadi ini daerahnya di Badung misalkan kalau kalian ingin beli lewat toko online misalnya kalau kalian ingin beli gitu ya kan kalian bisa cek saja di kolom deskripsi karena linknya sudah ada di sana teman teman ya oke ini ada hitam kuning dan putih dan warna dasarnya sudah dibilang di video sebelumnya bahwa kita pakai warna merah teman teman ya biar agak sedikit keren gitu ya kan karena kalau kita pakai warna hitam gitu ya kan warna hitam kan sudah ada di keren agak gitu sekarang kita akan pakai warna merah agar nanti kalau diterbangkannya bersamaan itu hasilnya akan variasi teman teman ya oke ini dia kainnya nah jadi ini dia kainnya untuk yang merah ini panjangnya 12 meter teman teman dan yang putih ini kita pakai 2 meter dan yang kuning kita pakai 2 meter dan yang hitam juga kita pakai 2 meter kenapa kita pakai 2 meter 2 meter 2 meter dan jadi untuk per meternya ini teman teman ya nah untuk kainnya ini per meter harganya Rp10.000 teman teman ya jadi saya beli ini 12 meter ya 12 meter wih payah nih oke bertemu lagi ya di keesokan harinya kemarin ada suara yang sangat berisik teman teman ada proyek ada kalkun ada suara motor lewat dan masih banyak lagi yang mengganggu proses perekaman ini teman teman oke sekarang balik lagi ke topiknya yaitu disini ada kain merah kain merah ini saya beli dengan harga Rp10.000 per meter dengan panjang 12 meter kemudian yang disini ada kuning 2 meter hitam 2 meter dan yang putih 2 meter ini mereknya yaitu kain peles merek KHTX teman teman ya camkan itu baik baik kain peles merek KHTX untuk pembeliannya saya beli di toko online jadi kalian misalkan ingin beli mungkin kalian bisa cek di kolom deskripsi karena linknya sudah ada disana teman teman kenapa saya beli di toko online karena lebih simple dan juga tokonya juga di Bali gitu ya kan di Badung tepatnya teman teman ya oke disini mereknya KHTX apa namanya kain peles juga KHTX kemudian panjangnya 12 meter 2 meter 2 meter 2 meter dan warna merah ini warna dasarnya kemudian warna kuning hitam dan putih itu hiasannya dan satu hal juga yang saya hampir lupa tadi saya ingin menanyakan sesuatu kepada kalian teman teman caranya untuk menjarit ini gimana entah kita tangkahnya atau dadanya kita spell dan dulu lalu bawa ke tukang jarit atau seperti apa atau bagaimana gitu mungkin kalau kalian ada saran dan belum men-skip di segmen ini mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar bagaimana caranya menjarit teman teman seperti leangan celepuk atau yang lainnya itu saya biasanya pakai lem saja karena ini leangan besar ya masa di lem gitu kan jelek rasanya enggak bagus dilihat gitu ya kan teman teman nah mungkin kalian bisa komentar apakah ini dipotong kecil-kecil dulu untuk tangkahnya kemudian di spell dan lalu dibawa ke tukang jarit atau bagaimana gitu ya kan mungkin kalian ada yang lebih jago atau lebih berpengalaman mungkin kalian bisa kasihkan saran ke saya tentunya ya mantap nah jadi untuk tekstur kainnya sendiri karena ini mereknya sama yaitu kain Peles KH Tex khusus untuk layang-layang tapi enggak terlalu khusus juga kadang-kadang untuk dekorasi juga nah untuk teksturnya ya standar teman teman karena ini harganya 10 ribu per meter jadi ya enggak terlalu bisa berharap lebih bukan seperti kain-kain yang kualitasnya lebih mahal atau kalian bisa lihat itu seperti beludru teman teman bukan itu mungkin yang paling mahal atau saya enggak tahu juga namanya apa mungkin kalau kalian tahu tulis di kolom komentar karena ini merupakan kain standar untuk kita membuat layang-layang gitu ya kan kain yang biasa digunakan atau kain yang biasanya dagang layangan jual gitu teman teman ya nih misalkan kalau kalian lihat di toko layangan ada layangan kain nah kainnya itu kain ini teman teman ya oke harganya 10 ribu jadi teksturnya biasa-biasa saja tidak bisa dibilang bagus sekali karena yang lebih bagus ada itu teman teman ya dan info juga bagi teman teman ini kain peles kahateks ini juga saya gunakan untuk membuat tren naga yang di video sebelumnya yang di musim lalu teman teman ya ini dia ini yang hitam kita pakai untuk tren naga juga gitu sama aja teman teman ya ini ini mungkin kalau harganya sudah karena semuanya sudah ya sudah lah seperti itu review kainnya dan kualitasnya juga sudah kualitas biasa saja karena masih ada yang masih bagus yang lebih bagus itu masih ada banyak karena kita pakai yang standar saja standar untuk main layang-layang oke teman teman mungkin segitu dulu ya review kain dari saya mohon maaf jika saya uploadnya gak sering ya sekarang karena berhubung benturan dengan hari raya juga galungan dan kuningan oh iya lupa saya teman teman ya selamat hari raya galungan dan kuningan bagi teman teman semua umat hindu yang merayakan ya semoga apa yang kalian harapkan itu tercapai di tahun depan tentunya karena tahun ini sudah mulai habis teman teman oke saya bergitu disini pamit undur diri terima kasih buat teman teman semua yang sudah mengklik video ini saya juga sudah bertanya kepada kalian mohon dijawab ya kasih saya pencerahan karena saya juga bingung gitu teman teman ya ya kita bertemu lagi di episode layang layang selanjutnya atau mancing atau apalah ya teman teman ya keseruan yang lainnya oke mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.